Kejatuhan Asad, babak baru Syria yang penuh teka-teki Setelah lima dekade pemerintahan keluarga Asad yang kukuh, akhirnya rezim ini runtuh di tengah pergolakan yang terus menggerogoti Syria selama 13 tahun terakhir. Kejatuhan Bashar al-Assad menandai akhir dari salah satu era paling panjang dan penuh kontroversi dalam sejarah Timur Tengah Modern. Namun, ini bukan hanya tentang seorang diktator yang tumbang, ini adalah titik balik yang berpotensi mengubah lanskap politik Syria dan seluruh kawasan. Yang bikin menarik adalah teamingnya. Kenapa sekarang? Kenapa setelah bertahun-tahun Asad bertahan, meskipun dihantam perang saudara, tekanan internasional, dan pemberontakan, kali ini rezimnya benar-benar tumbang? Jawabannya nggak cuma soal kekuatan militer atau strategi oposisi, tapi lebih ke soal momen yang tepat atau dalam istilah Arab, al-wak. Seperti yang sering terlihat dalam sejarah, momen kejatuhan atau kebangkitan kekuasaan selalu terjadi di waktu yang sangat strategis. Kejatuhan Asad ini adalah calon nyata bagaimana perubahan geopolitik di kawasan, mulai dari melemahnya Rusia dan Iran hingga manuver cerdas Turki, menciptakan kondisi yang memungkinkan peralihan kekuasaan besar ini terjadi. Tapi, ini baru permulaan. Babak baru Syria ini penuh dengan tantangan dan pertanyaan besar. Siapa yang akan memimpin? Bagaimana stabilitas dapat dicapai? Dan apa dampaknya bagi dinamika Timur Tengah ke depan? Pendahuluan ini akan membuka diskusi lebih dalam tentang apa yang membawa Syria ke titik ini dan kemana negara ini akan menuju di masa depan. Kejatuhan Asad Yang bikin penasaran adalah, kenapa sekarang? Kenapa percobaan buat ngegulingin Asad sebelumnya selalu gagal, tapi kali ini sukses dan prosesnya tuh lancar banget. Apa yang beda? Nah, dalam analisis politik dan geopolitik, ada satu hal penting banget yang sering kelewat dibahas, al-wak, alias waktu atau timing. Lo lihat aja sejarah, semua kebangkitan atau kejatuhan kekuatan besar selalu ada di momen yang pas banget. Contoh gampangnya, pas kekilafahan Islam bangkit, itu tuh momennya pas banget karena Romawi sama Persia lagi babak belur abis perang besar. Sama kayak Amerika Serikat yang naik jadi adidaya dunia setelah perang dunia pertama dan kedua karena negara-negara Eropa udah lemah banget waktu itu. Balik lagi ke Syria. Asad bisa survive selama ini bukan karena dia hebat banget, tapi karena timingnya mendukung dia. Perang Syria, mulai di tahun 2011, waktu itu Rusia sama Iran lagi kuat-kuatnya dan jadi backup utama Asad. Sementara negara-negara barat yang pro-oposisi Asad malah sibuk dengan masalah internal mereka sendiri. Jadi gak bisa kasih bantuan efektif. Tapi sekarang semua berubah. Rusia lagi kejebak perang di Ukraina dan mereka gak punya resource buat bantu Asad lagi. Di sisi lain, Iran juga lagi kena tamparan besar karena proksi utamanya Hezbollah harus berurusan sama Israel dan malah sepakat gencatan senjata. Inilah saat yang ditunggu-tunggu para oposisi Asad. Dengan kelemahan di pihak pendukung Asad, mereka langsung ngelancarin serangan besar-besaran. Kota Halab jatuh setelah diserang mendadak sama Hayat Tahrir Al-Shem. Bikin semangat tentara Asad anjlok banget. Terus, pas Hama juga jatuh, itu udah kayak sinyal game over buat Asad. Yang menarik, Turki ini kayaknya jadi pihak yang paling diuntungkan. Banyak yang bilang, Turki itu mastermind dibalik ofensif AFTS kali ini. Kalau bener, Erdogan makin kuat dong. Apalagi kalau dia berhasil ngontrol Syria yang baru. Ini bakal jadi langkah besar buat mimpi Neo-Ottoman Erdogan. Tapi inget ya, meskipun Asad jatuh, ini nggak berarti perang di Syria udah selesai. Masih ada SDF yang nguasain sebagian besar timur Syria. Mereka mau bikin negara Kurd yang independen. Di sisi lain, proksi Turki juga ngehold sebagian besar wilayah perbatasan Syria-Turki. Jadi, konflik di sana masih bakal panjang banget. Kita cuma bisa berharap, semoga Syria bisa pulih dan balik stabil. Karena inget, jalan ke Baitul Maqdis itu dimulai dari Damsik dan Cairo. Kalau Syria dan Mesir nggak stabil, gimana mau bebaskan Palestina kayak Salahuddin Al-Ayubi 837 tahun yang lalu. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam soal apa yang bakal terjadi setelah kejatuhan Asad ini. Jujur aja, ini bukan akhir cerita. Malah kayaknya ini baru babak baru yang bakal lebih kompleks. Eee, Fahad Satu. Siapa bakal isi kekosongan kekuasaan? Nah, setelah Asad jatuh, siapa yang bakal ambil alih? HTS mungkin lagi di posisi paling kuat sekarang, apalagi setelah serangan sukses mereka ke Halab dan Hama. Tapi, masalahnya adalah HTS ini punya ideologi yang cukup ekstrem, dan nggak semua pihak di Syria, apalagi luar Syria, bakal setuju sama visi mereka. Selain itu, jangan lupa ada SDF di Timur yang di-backup sama Amerika, plus proksi-proksi Turki di utara. Kalau nggak ada koordinasi, bakal ada perang baru buat ngisi kekosongan kekuasaan ini. Jadi, Syria masih jauh banget dari damai total. 2. Peran Turki, Mastermind atau Opportunist Turki jelas kelihatan banget perannya di balik ofensif ini. Erdogan kayaknya pinter banget manfaatin momen. Dengan Asad jatuh, Turki bisa lebih gampang nge-handle isu Kurdi di perbatasan. Selain itu, kontrol atas Syria baru juga bikin mimpi Erdogan soal neo-Ottoman makin kelihatan nyata. Tapi pertanyaannya, apakah Turki bisa jadi mediator yang baik, atau malah cuma mau nge-push agenda politiknya sendiri? 3. Apa kabar Rusia dan Iran? Rusia dan Iran, yang dulunya jadi pelindung Asad, sekarang lagi sibuk sama masalah mereka sendiri. Rusia masih terjebak di Ukraina, dan tekanan ekonomi sama politik bikin mereka nggak bisa fokus ke Syria. Iran, tahun ini jelas jadi mimpi buruk buat mereka. Kejatuhan Asad ini kayak tamparan keras banget buat strategi Iran di Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah Iran bakal terus nyoba nge-hold pengaruhnya di Syria lewat proksi lain, atau mereka bakal mundur perlahan? Masa depan Syria baru. Yang paling penting sekarang adalah, apakah Syria baru ini bakal stabil? Kalau lo lihat sejarah negara-negara yang ngalamin revolusi atau kejatuhan diktator, seringnya mereka malah masuk ke babak konflik baru. Libya adalah contoh paling jelas. Jangan sampai Syria ngikutin jejak itu. Syria butuh pemerintahan yang inklusif, dan bisa bikin semua vaksi merasa terwakili, dari Arab Sunni, Kurdi, sampai Syiah Nusairi. Tapi jujur aja, itu nggak bakal gampang. Bakal butuh mediasi internasional yang kuat buat nyatuin semua pihak ini. 5. Efek geopolitik lebih luas Terakhir, jangan lupa bahwa kejatuhan Assad ini bukan cuma soal Syria. Ini juga nge-shift seluruh dinamika Timur Tengah. Dengan Assad jatuh, pengaruh Iran di wilayah itu jelas melemah. Israel mungkin bakal lebih agresif ke Hezbollah dan proksi-proksi Iran lain. Sementara itu, Turki bakal lebih percaya diri ngambil peran utama di kawasan ini. Dan buat Palestina, ini juga momen penting. Syria selama ini jadi salah satu poros penentangan terhadap Israel. Pertanyaannya, apakah Syria baru nanti bakal lanjut dukung Palestina, atau malah berubah arah karena pengaruh baru dari Turki atau Barat? Kesimpulannya, kejatuhan Assad ini kayak puzzle besar yang masih belum lengkap. Banyak pertanyaan yang masih menggantung. Siapa yang bakal berkuasa? Bagaimana konflik internal bakal diatasi? Dan apa efeknya buat kawasan? Tapi yang jelas, ini adalah momen bersejarah yang bakal nentuin arah masa depan Syria dan Timur Tengah. Palestine, jalan menuju kestabilan Timur Tengah selalu dimulai dari Damsyik. Kalau Syria bisa bangkit lagi, harapan buat Palestina dan kawasan lainnya juga bakal lebih cerah. So, let's see what happens next. Terima kasih telah menonton!